Yeah, team at 17, damn, give me my money, give me my money. Mengenal lebih jauh sosok Dava Fasha, keeper pengganti Cahaya Supriyadi di Timnas Indonesia U20 yang tampil impresif dengan menepis tendangan penalti Perancis U20. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U20 belum lama ini melakoni laga uji coba perdananya dalam pemusatan latihan TC di Spanyol. Ada pun lawan pertama skuad Garuda Nusantara di Spanyol yakni melawan salah satu kontestan Piala Dunia U22 2023 Perancis U20 Jumat 18.11 di Nihariwib. Dalam duel tersebut, anak asus Sinta Eeyong harus tertunduk lesu di akhir laga setelah menelan kekalahan masif yakni 0-6 dari Perancis U20. Kekalahan Timnas Indonesia U20 sudah terlihat sejak menit awal. Di babak pertama, gawang Marcelino Ferdinand DKK sudah dibobol sebanyak tiga kali. Lalu di babak kedua, Perancis mampu menambah tiga gol tambahan ke gawang Timnas Indonesia U20 sekaligus menutup laga dengan skor 6-0. Sejatinya gol ini bisa saja bertambah menjadi 7-0, mengingat Perancis mendapat dua penalti sepanjang laga. Dari dua penalti itu, hanya satu penalti yang berhasil menjadi gol. Sedangkan satu penalti lainnya gagal dituntaskan Loom Chaona karena penampilan apik Dava Fasya yang mampu menepisnya. Dava Fasya merupakan kiper muda milik Borneo FC yang lahir di Jawa Barat pada tanggal 7 Mei tahun 2004 atau 18 tahun silam. Ia lahir dengan nama lengkap Dava Fasya Sumawijaya. Kiprahnya di kancah sepak bola sendiri bermula di Majalengka, kala dirinya bergabung dengan sebuah SSB bernama Asak Bihah. Dari sana Dava pun mencuri perhatian, terutama saat dirinya lolos seleksi Timnas Pelajar U15 yang bermain di Kemenpora International Football Championship 2019. Sepak terjangnya di ajang tersebut kemudian membuka pintu Dava untuk menambah pengalamannya di level sepak bola teratas. Saat itu, Borneo FC kemudian merekrutnya untuk ajang elit Pro Akademi Liga 1 dan berlanjut dengan terpilihnya Dava dalam skuad Garuda Selek Jilid 4. Namun di Garuda Selek Jilid 4 yang diasuh legenda Chelsea, Dennis Wise, itu Dava kalah bersaing dengan kiper muda persija Jakarta, Adre Arido Geovani. Meski kalah bersaing, Dava tak kehilangan pamornya begitu saja. Sepulang dari program Garuda Selek, Borneo FC memberinya kepercayaan naik ke tim utama. Sayangnya Dava belum sekalipun mendapat kesempatan untuk debut bersama Borneo FC di ajang kompetitif. Meski begitu pamornya dan talentanya membuat Sinta Eyong berani memanggilnya ke Timnas Indonesia U20 sebagai pelapis cahaya Supriyadi yang sempat mengalami cedera. Pemanggilan ini pun berlanjut selama Timnas Indonesia U20 menjalani pemusatan latihan TC untuk Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Meski hanya menjadi pelapis, TC kali ini pun bisa dikatakan berjalan manis bagi Dava. Setidaknya, penalti Perancis U20 yang ia tepis menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang.